Kita kembali berbincang dengan pakar hukum pidana, Kang Asep. Kang Asep, bagaimana Kang Asep sejauh ini melihat jalannya sidang di mana saat ini ahli forensik, ahli digital forensik sedang menunjukkan bukti chat ya. Bukti chat Teddy dengan Dodi. Bagaimana sebenarnya Jaksa bisa menggali keterangan dari bukti ini secara maksimal, Kang Asep? Ya, sekali lagi tadi kan, bahwa chat ini salah satu alat bukti karena dokumentasi elektronik. Karena ada penyangkalan. Nah, sekarang dibuktikan ada komunikasi antara T sama D. Nah, Teddy ternyata oleh ahli forensik digital ini terbuktikan ini sesuai 180 KUHAP mengatakan untuk menjernihkan penduduk persoalan di pengadilan, maka dihadirkanlah seorang ahli. Maka ahli memberi keterangan. Ternyata ada, walaupun itu telah dihapus. Tapi dihapus kan sebenarnya, kalau saya termasuk, maaf ya saya di luar pengaturan, tapi sepengetahuan saya kalau anak-anak di kampus saya itu pada gampang membuka itu karena ada aplikasinya, setidak-tidaknya kan bisa dibuka pendurnya bisa dibuka juga di handphone itu berada. Mereka tertentukan produk Amerika itu bisa dibuka ke pabriknya di sana. Jadi sekali lagi, soal dihapus itu soal kecil. Tapi kalau pun sebagian dihapus, tapi kan data sebelumnya yang tadi katakan berita acara mu dimuat oleh Jaksa, hakim mengatakan ya, hakimnya saya salut kepada hakimnya ya. Ternyata dia baca perkas. Sudah ada di BAP. Nah, kalau ketika di BAP berarti kan yang ditayangkan itu, ya itu sudah ada. Intinya apa? Bahwa komunikasi sama D sama T itu ada. Dan komunikasinya saja tentang ya barang bukti itu yang disisihkan untuk dijual. Jadi kalau misalnya terdakwa Teddy mengatakan bahwa dirinya lupa terkait dengan chat-chatnya yang sudah dihapus begitu, Kang Asep ini masih bisa ditelusuri ya Kang Asep? Ya, gini. Pertama kalau soal lupa kan manusia bisa. Papus saya juga sering lupa gitu kan. Kalau lupa itu kan selalu alasan mahasiswa saya. Kenapa nggak bawa buku? Lupa. Kenapa terlambat? Lupa. Itu mah nggak apa-apa. Biasalah itu mah dari dulu. Tapi kan soal fakta yang tidak terbantahkan, ada pembicaraan itu gitu kan. Ketika pembicaraan itu dibuktikan ya, dan diprend out bisa. Nah itu kan lihat bisa ditanjakan, diprend out bisa dan ahli mengatakan iya. Nah, satu-satu bukti loh ya. Ahli itu, keterang ahli walaupun tidak mengikat. Kedua, saksi tadi kemarin mengatakan Dodi bahwa, eh sebagai terdakwa walaupun sebagai terdakwa, tadi kan disilang. Linda maupun Dodi pun mengatakan ada itu kan. Apalagi yang bawah juga ada. Artinya lebih dari satu, alat bukti bahwa fakta pembicaraan untuk ya, menyisihkan sebagian alat bukti untuk dijual lebih lanjut, walaupun katakan dibantah itu diganti, tawas, ya sekarang, tawas malah istilah baru lagi, tawas terawas gitu kan. Sekarang nggak terbantahkan lagi, bahwa sidikat ini bermain untuk mengedarkan narkotika ini dari barang bukti, saya tidak, pahala saya mengatakan tidak hanya dari barang bukti, jangan-jangan, ya dari tempat lain juga ada, Tapi kalau di kasus ini ya jelas, ya kita bicarakan adalah penyisian barang bukti, ya, yang untuk diperjuablikan.